Gerakan solidaritas menuntut pembebasan IGD Ari Astina alias jering SID mulai bermunculan. Sejumlah kelompok masyarakat mendidikan Bali Ho untuk memberi dukungan terhadap jering. Seperti yang terlihat di Denpasar, Bali, kelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas BTR Semeton Citarung tampak tengah memasang Bali Ho bebaskan jering. Mereka berharap polisi membebaskan jering dari jeratan pasal Undang-Undang ITE terkait kasus tugaan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia IDI. Mereka menyebut kasus yang menjerat jering adalah tindakan hukum yang berlebihan. Kalau menurut saya itu adalah hal yang sangat berlebihan. Karena dengan memakai Undang-Undang ITE, yang dimana Undang-Undang itu sifatnya kurang maksimal menurut saya, jering ini menurut saya dia adalah sosok teman yang sangat baik, yang sangat sosial, yang benar-benar memperhatikan kehidupan masyarakat menengah bawah, masyarakat kecil yang saat ini dalam pandemi COVID-19 ini khususnya benar-benar masih akan nampak yang sangat kurang baik. Sebelumnya pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum jering SID ditolak oleh Polda Bali pada 18 Agustus lalu. Dan hingga saat ini jering masih menjadi tahanan di Polda Bali.